Sebagai tukang cukur, penting untuk memahami beberapa hal tentang anatomi kepala agar Anda dapat memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan Anda. 1. Bentuk kepala Setiap orang memiliki bentuk kepala yang berbeda, seperti bulak, ofong, persigi, atau segitiga. Memahami bentuk kepala pelanggan akan membantu Anda menyesuaikan gaya potongan rambut yang sesuai. 2. Rout wajah Rout wajah seseorang juga penting untuk dipertimbangkan. Misalnya, apakah mereka memiliki dagu tirul, pipi tembem, atau dahi lebar? Pengetahuan tentang rout wajah akan membantu Anda menyesuaikan gaya potongan rambut agar sesuai dengan fitur wajah mereka. 3. Struktur rambut Memahami jenis dan struktur rambut pelanggan, seperti apakah rambut mereka lurus, keritin, tebang, atau tipis, akan memengaruhi teknik potongan rambut yang Anda gunakan. 4. Titik referensi Mengetahui titik-titik referensi pada kepala, seperti garis rambut, garis kepala, dan titik-titik fokus lainnya, akan membantu Anda mengukur dan memotong rambut dengan presisi. Dengan pemahaman yang baik tentang anatomi kepala, Anda dapat memberikan layanan potong rambut yang sesuai dan menyesuaikan gaya potongan dengan karakteristik unik dari setiap pelanggan. Ini adalah beberapa hal yang penting untuk dipahami sebagai seorang tukang cukur dalam konteks anatomi kepala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.